Intro Hai guys, welcome back to my channel Kali ini sesuatu judulnya Kita bakal ngelakuin challenge lagi Tapi bedanya Kali ini challenge-nya di Kamar mandi Yes, kita bakal seharian Ada di kamar mandi Dan melakukan kegiatan Apapun di kamar Mandi Ini aku bawa GoPro Untuk ngasih liat kalian Kamar mandinya Kita kebetulan Dua hari ini lagi ngungsi di vila saudara Jadi kita sekalian bikin konten guys Di sini, karena kamar mandinya gede banget Yaudah kepikiran lah kita untuk Bikin challenge ini Jadi kita mau ngapain Jujur, JJ juga gak tau kita mau ngapain Serius guys, kita gak tau kita mau ngapain Karena semuanya terserah Pilihan Karena semuanya terserah Pidi Rani Niem Pidi Rani Kita mau ngapain Kenapa sih horror banget Ini apa? Mangkok penyiksaan Itu Itu isinya Kertas Yang akan menentukan kegiatan kalian disini Kalau gak ada di kertas gak boleh dilakuin Harus yang kalian dapet Jadi random ambil satu-satu Jadi semua ada disini Bentar Jadi isinya 50% kebahagiaan 50% penderitaan Tapi kan sama aja 50-50 juga Kita harus melakukan ini semua Urutannya itu harus bener Jadi sesuai urutan Aku ambil apa sekarang Kita ngapain gitu Oke Ambil sekarang ya Bukan yang ini Salah Ini ada yang digolong-golong Ini Itu baca sendiri aja Oh baca sendiri Kita tuh satu tim Oh iya Jadi ngapain Sini kamu bukan tim Bidini Buka Kita ngapain Makan Salah Salah Serius gak salah Sayang gue bukan makan Tidur Salah Workout Workout harus sehat Cuy aku udah workout tadi Tapi serius Harus workout Iya lah Habi yang sehat Tapi gak ada Gak keringetan Mau dimana di atas Bang Disini gak ada matras Wow Oke guys Kita bakal ngelakuin workout Yang biasa kita lakuin ini Di aplikasi namanya Homeworkout Tuh Aku bakal Nih X Beginner Tapi walaupun namanya beginner Ini lumayan bikin capek Yuk Langsung Gimana Pertama kali Workout Sake baju tidur Nih Ini rasanya workout di kamar mandi Gak nyambung banget ya Dengan baju tidur Sumpah ini challenge-nya nyebelin banget Pertama-tama Makanya aku gak bisa Terlalu serius gitu workout-nya Kita ngebayangin Kayak awal-awal tuh Dapet yang kayak Cantik-cantik Mandi cantik Luluran cantik Gitu di kamar mandi Mani pedi cantik Semoga next challenge-nya kita dapet Yang happy-happy doang Tidur gitu Tidur di bathtub Nggak apa-apa dah Semoga Masih kerekatan Semoga Dapet Kayaknya tahan cc lebih beruntung Daripada kamu Selamat Mandy Nggak bohong tulisannya Mandy Terus ini direkam nih Direkam mandi Jangan Wow Nanti views-nya banyak Jangan Jangan Oke Jangan Kita Tolong Tung Jangan Bukan ada yang gue Jangan Kita mandi dulu ya guys Kita usahakan Camera friendly mandinya Jangan 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 seger banget cuman gak afdol ya kalo misalnya mandi tapi kita gak skincare-an liat nih muka masih tebel banget sama makeup kayak tebel muka gitu kan gak bagus jadi sebelum kita lanjut ke challenge selanjutnya kita mau skincare-an dulu boleh gak pidinim? hmmm... we don't ask for your permission hahaha yuk skincare-an dulu to be honest jujur cece lagi suka banget sama kulit cece sekarang sama maksudnya membaik ini tuh gak pake foundation loh cuman concealer aja ke bekas-bekas jerawat tapi untuk sehari-hari menurut cece udah cukup gitu sekarang oke aku ngerasain gitu sih guys menurut kalian gimana kulit aku kayak lebih tidak bermasalah gitu thanks to skincare makanya kalian harus rajin skincare-an kamu udah rajin belum skincare-an? udah sebenernya aku ngantuk abis mandi gak gak kita skincare-an dulu abis itu kita tidur semoga kita dapet tidur ya di challenge-nya oke pertama-tama kalo skincare-an kita kan biasa harus cuci muka dulu nih kalian yang nonton pasti tau Senka sih menurut aku menurut aku ya komen bagus bagus Senka tuh terkenal banget di jepang dia asli jepang kan terus dia asli jepang terus dia asli jepang campuran gak? Senka asli jepang tuh liat langsung terus pake macem-macem langsung keangkat sorry guys kalo misalnya lightingnya terang gelap-terang gelap karena kita pake lighting alam oh terang lagi oke jadi Senka itu salah satu brand under Shiseido Shiseido pernah denger? nah ya makanya makanya kualitasnya udah pasti terjamin lah secara terkenal banget tapi aku baru pertama kali denger tapi tau gak? aku aja ya walaupun dia maksudnya under Shiseido gitu harganya affordable banget jadi dia bilang versi versi harga bersahabatnya lah bagus dong ya bagus buat kantong kantong aku aja udah wow yeay muka udah bersih berarti lanjut cuci muka nah kalo cuci muka aku akan pake ini ini adalah varian barunya Senka guys Senka Perfect Whip ini Perfect Whip Acne Care jadi khusus buat kulit berjerawat makanya aku seneng banget pas Senka ngeluarin ini karena aku kan kulitnya berjerawat berkomedo makanya aku langsung cari dan langsung rajin pake karena ada akan ada improvement dalam waktu 4 minggu jerawatnya akan berkurang sudah terbukti makanya aku kayak oke aku akan rajin pake dan kita lihat perubahannya dalam 4 minggu wah gak kamu pake yang ini aja taraaa yang biru nah ini tuh yang Perfect Whip Blue yang paling terkenal sebenernya karena dia selama 11 tahun berturut-turut jadi facial foam terbaik di Jepang ibu tau sekali ya ibu Cici pake ini juga dari dulu terus Cici riset aku gak tau ini gimana sih masa gak tau ini tuh affordable banget bagus banget makanya kayak banyak yang pake kamu pake yang ini terus kita langsung aja ya gak pake yang ada apa Cici ajarin jadi guys ini unik banget ada dong jadi si facial foam ini tuh terkenal dengan busanya yang super banyak super tebel jadi kegunaannya tuh biar pas kita cuci muka itu tangan kita tuh gak langsung kena muka jadi busanya aja yang kena dan itu bisa mengurangi ya maksudnya penuaan dini pokoknya gak baik kan kalo tangan terlalu sering gosok-gosok muka kalau gue ngasih mukanya gitu? iya nanti cepet keriput muka kasihan siapa yang ngasih mukanya kaya gitu? aku ga galak banget jadi cara pakenya 2-1-0 cara pakenya tuh 2-1-0 gitu formulanya jadi kamu harus inget 2-1-0 2 cm senka iya oh ke 20 cm kayaknya gimana 2 cm tuh 2 cm udah iya terus kasih 1 sendok teh air ya kira-kira aja lah ya airnya iya dong nih nih udah terus kita aduk kaya gini sampe busanya keluar tuh wow wow tuh banyak banget busanya kan tuh langsung aja seneng ya kalo banyak busanya tuh dulu tuh tau gak sih itu? serius itu iklannya 2-1-0 2-1-0 make your face glow nanananana dia aja deh yang tau nanti eh habis itu kita bikin ini aja ala ala iklannya gitu lucu tau? terus diajarin Tenang-tenang Serah di alas ya channel-channel dia Udah selesai Enak banget abis cuci muka tuh Kayak lepas beban Yaudah langsung kayak lebih cerah banget Hah? Mukanya? Iya, Cece juga ngerasain kayak gitu gak sih? Kayak emang setiap abis cuci muka Pake perfect whip tuh emang Keliatannya tuh kayak apa ya? Lebih cerah terus kayak glowing gitu gak sih? Terang banget gak sih? Baca ingredients-nya juga Kandungannya tuh ada double hyaluronic acid Yang fungsinya buat mencerahkan Dan dia tuh ada double Jadi dibanding skincare lain Jadi double bright Iya double bright Makanya keliatan banget kan? Tapi yang penting itu sih Cerah dan juga lembab Jadi kayak kenyal gitu loh Jadi makanya kerasa kayak enak Kerja kulit tuh kayak kulit bayi Oke Udah yuk Next Apa? Next tadi kan Cece bilang mau ngajarin ini Oh fan banget bikin ini Kita langsung aja bikin Tadi yang Cece bilang challenge-nya Senka Kan ada choreonya tuh Nah itu Ya Yuk Oke guys we're ready for next challenge Pidinim Semoga dapat tidur Karena kita ngantuk banget Hari sudah sore Kita udah Ntar Sulejo Tetap ya Let's go open it Selamat toktiktokan Selamat toktiktokan Selamat tiktokan Yeayy Kok sama ya sih Cece ngantuk Ya biar gak ngantuk makanya Selamat toktiktokan Tiktokan apa aja Oh iya tiktokan apa Terus kita ya Terus kita dong Aku udah disiapin Aku Apa nih Kayaknya tau nih Yang dari Rani tadi Maksudnya ini Yop Oke Let's do it Sik Witted Kool Drop musik capek setengah mati sampai sakit perut capek ketawa pininin dapet tidur ya? sore sore guys enaknya tuh apa? tidur siang yuk ambil semoga beruntung ya bener aku berdoa dulu berdoa dulu iba selamat bocon selamat bocon berdoa biar aku sampein apa yang kita mau maksudnya kita disuruh bobo atau gimana? tapi bobo disini bobo disini thank you kurang hajar coba sepulnya enak suara haaa haaa kok dia sederhana bantelnya orang mau di bawah? aww kenapa kakak selalu kayak gitu? kenapa? jawab kamu disana? aku disini dan kau disana aku disini anak kiri ini bobok beneran nyantuk kelakar astagfirullahaladzim bangun bangun keenakan tidur sampe malem eh aku pikir kalian beneran sumpah cuman gak tele doang sih cuman enak banget gak kerasa gitu loh kayak bener-bener tidur di kamarnya di kasur yang harus kalian lakukan setelah ini adalah tidur lagi ini enak kok selamat makan makan apa? samyang woi silahkan masak disini ini baik banget nih pidininnya masih kita maunya makanan tadi kan makan samyang bukan masak makan panci boleh panci eh hahaha selamat makan samyang ada tulisannya tadi kecil samyangnya kecil kenapa samyangnya merah? gimana biar biarin gak? oh iya aduh 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 kayak pedes banget dah aduh 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 am aduh moment seng m pagan i in Selamat makan sama ya, tidak ada selamat bingung Sumpah jangan ditiru, ini aku gak kuat banget Langsung cembuhkan, gak bisa lagi Terakhir, terakhir Eh, yang kedua gak bro? Masih beres Atas siapa? Sekarang challenge terakhir kalian Sangat suka sendiri Ini sisa yang terakhir Ini terakhir banget kan? Iya Kamain sih pilih ini, bawa-bawa laptop Nonton film horror Shut up Thank you Woy Woy, itu film paling aku takuti loh Serius, ini Dan tinggal play lagi Hei, ngetes Ini kalo jadi bed up tempat tidur ya gini Ada tetesan-tetesan air Kalian mau lihat sesuatu gak? Ya, ini kalo ini kebuka air panas Kesini, ke pantatku langsung Hahaha, bagus sekali tempatnya Tepatnya Duh, ngopi enak nih Hah? Ah, gak suka Papa, biar kayak bioskop Dadah, selamat Nonton Aduh, ini dia penang Hei 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 Ah Shoo, bidu bidu, papa Kita sekarang jadi AAAAAA Itu pas di belakang mobil AHHHHH 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 Aduh, lupa tadi kan Serem ya? WAAAHHHHH That's it That's it Oke guys, aduh Tapi seru banget ya Tumben banget Sakit ini Seru banget Lebih menderita tapi Ya walaupun sebenernya gak tau hikmahnya apa Tapi ya jujur seru Lah bisa ngerasain Seharian di kamar mandi Dari pagi sampai malem Dasar emang pidinim Tapi thank you loh Pidinim ini selalu kreatif Membuat kita mencoba hal-hal baru Pertama kali aku tidur di bathtub Walaupun dulu kayak sering dimarah mama juga Mama gak pernah nyuruh di bathtub Tapi di luar rumah Tapi gak pernah di bathtub kamar mandi Semoga terhibur Ya, semoga have fun juga Jangan lupa Like, share, dan subscribe Kalo kalian suka sama videonya Ya pokoknya cek di description box Kalo ada detail-detail yang kalian pengen tau Misalnya baju yang aku pake Terus tadi beli Senka dimana Atau Atau Ya gak tau sih ini udah lama banget Ya pokoknya apapun kalo misalnya kalian mau tau Biasanya aku selalu tulis di description box Oke guys Thank you udah nemenin Dadah Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye 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 Bye